Sudari dan sudari yang terkasih, adakalanya kita berjumpa dengan sesosok manusia yang ditakuti, jorok, kotor, malas. Dia dipinggirkan oleh masyarakat, tidak ada seorang pun yang menyapa dia, dianggap sebagai sampah, dihindari. Tapi adakalanya juga kita berjumpa dengan orang yang seakan-akan mencari orang semacam itu. Yang selalu berhenti pada penderitaan orang-orang lain. Yang suka memberi sedekah kepada orang yang lapar. Suka melemperkan senyum kepada orang yang tidak dihargai oleh siapapun juga. Dan bisa jadi, bahwa pada suatu hari, orang yang jijik, orang yang dibuang oleh masyarakat, dia akan bertanya. Saudara, mengapa saudara selalu berbuat baik kepada saya? Mengapa seakan-akan mencari saya untuk memberi senyum? Apa motivasimu? Kau beda daripada orang lain. Orang yang takut sama saya. Kau justru mencari saya. Mengapa engkau mau mengangkat saya menjadi manusia kembali? Dan orang itu menjawab. Saya berbuat demikian. Gara-gara saya sendiri persis pernah mengalami yang kamu alami. Aku pernah jatuh miskin. Aku pernah dianggap sampah oleh orang-orang lain. Aku pernah sangat merasa minder. Tidak diakui, tidak diterima oleh siapapun juga. Tapi aku dibebaskan. Sakan-akan oleh Tuhan sendiri. Sakan-akan ada suara yang mengatakan, kau berarti bagi saya. Aku dihargai. Dan karena aku mempunyai pengalaman semacam itu, maka aku merasa terdorong. Sakan-akan dipaksikan oleh Tuhan untuk membagi pengalaman saya kepada orang-orang lain. Saya ingin, supaya kau yang dianggap gigik oleh seseorang manusia. Supaya kau mengakui diri sebagai manusia. Kau berarti, kau berharga bagi orang-orang lain. Luar biasa. Gara-gara mempunyai pengalaman sendiri, maka pengalaman itu tidak dapat disangkal. Diwartakan kepada orang-orang lain. Aku pernah mengalami kebaikan dari Tuhan. Maka saya akan membagikan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang sangat membutuhkannya. Itu pengalaman dari Rasul Paulus. Itu pengalaman dari Tuhan Yesus. Bahwa dia dilindungi. Bahwa dia dicinta oleh Allah Bapaknya. Dan cinta tujuan hidupnya. Mau dia sampai kepada siapapun yang dia jumpai. Itu pun menjadi kekuatan dari para misionaris. Yang tak henti-hentinya mencari orang-orang yang sakit, yang sengsari, yang susah, yang miskin. Yang tidak mempunyai pengalaman hidup untuk membagi pengalaman mereka. Dan mudah-mudahan itu pun menjadi panggilan kita. Gereja masih membutuhkan sangat banyak orang misionaris. Mau menghargai sesama manusia. Mau menjadikan dia manusia. Yang berarti, yang berguna. Jangan sampai dia tenggelam dalam merasa minder. Hanya satu catatan. Kalau saja saudara berani, reha, berbuat demikian. Ada risiko. Risiko apa? Risiko bahwa kau harus berkorban. Risiko bahwa kau ditolak. Belum tentu diterima. Risiko bahwa kau akhirnya putus asa. Tidak ada suksesnya. Ngapain saya berubah baik-baik-baik. Tidak ada perubahan apapun pada orang itu. Menyerah kalah. Jangan demikian. Jangan demikian. Ingatlah kembali pada saat kau diserang oleh yang jahat. Oleh putus asa. Oleh kekecewaan. Ingatlah. Agar peristiwa yang kau alami. Aku pernah diselamatkan oleh sesama manusia. Aku pernah dihargai oleh Tuhan. Dan dari kuatran itu. Saya terus-menerus memompat diri saya sendiri. Untuk berbakti kepada orang-orang lain. Dan kata Yesus. Masih ada roh kudus. Masih ada kekuatan istimewa dari Allah. Yang akan mendorongmu. Untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kenapa? Karena justru dalam berbuat baik. Kita letakkan tujuan hidup kita sendiri. Happy. Bahagia. Kalau kita bisa menolong orang-orang lain. Yang sudah terkapar pada tempat sampah. Diangkat kembali. Supaya dia hidup bahagia. Kita pun merasa bahagia. Dan dipuaskan. Maka jangan sekang-sekangnya. Memiliki saksian. Tentang kebaikan-kebaikan. Yang kita sendiri sudah alami dalam hidup kita. Semoga demikian.